Intro Sosok mayat yang ditemukan di Duga ABK Kapal Mega Top 3 kini disemayamkan di ruang jenajah Rumah Sakit Ferdinand Lumbantobing Sibolga untuk keperluan otopsi tim forensik DVI Polda, Sumatera Utara Pihak Rumah Sakit Ferdinand Lumbantobing sendiri telah menyiapkan ruang guna keperluan identifikasi Dalam proses pembersihan, petugas mengalami kesulitan diakibatkan mayat tersebut terlilit jaring nelayan Keterangan dari pihak Rumah Sakit, Tigor Tambunan menyampaikan penanganan mayat sebatas penyediaan tempat dan untuk lebih lanjut, pihak Kepolisian melakukan identifikasi Penanganan yang bagaimana ini yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit? Tidak ada penemuan mayat ini, Bang Jadi sementara ini, kami dari petugas jenajah masih menunggu kehadiran tim DVI tersebut Karena perlu dipastikan supaya jangan sampai muncul opini yang belum jelas Maka sementara mayat jenajah kita amankan di ruangan penyimpanan jenajah Sampai hadirnya tim DVI Poldiasu untuk memastikan keberadaan daripada mayat yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Kepolisokorga Namun saat ini pihak Kepolisian sangat merusaha membantu masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada keluarga korban Untuk melihat jenajah secara langsung agar mereka bisa puas Tapi melihat kondisinya sementara ini sama sekali tidak bisa dikenali jenajah Karena sudah kondisi hancur Di lokasi Rumah Sakit, petugas keamanan memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Untuk melihat sosok mayat yang ditemukan dengan silih berganti Dari Sibolga, Putma Suryadi, N2STV, memberitakan Terima kasih telah menonton!